assalamualaikum teman-teman selamat pagi sebelumnya aku mau ucapin banyak terima kasih ya yang udah nonton video ini sampai akhir dan udah like dan juga komen aku ucapin banyak terima kasihnya semoga rezekinya dan urusannya dilancarkan semuanya ya amin nah ini tuh ini kelanjutan dari video aku beres yang kemarin ya teman-teman ini aku udah mandi dan masih pagi ya terus ini aku sekalian aja ternyata ada paket yang datang ini paket dari ig ya teman-teman ini ada toples dari e-coco ukuran small medium sama lats ya jadi ada tiga piece gitu nanti insya Allah linknya bakalan aku masukin di deskripsi box atau di kolom komentar ya sebenarnya linknya aku tuh masih belum begitu lengkap ya teman-teman link shoppingnya masih belum sempet gitu buat nambah-nambahin jadi link yang di deskripsi itu itu link yang udah lama banget barang-barang yang udah lama tapi barangkali ada yang masih mau samaan ya bisa klik langsung ini aku sambil cek-cek ya toplesnya itu toplesnya bagus ya kayak kayak bahan-bahan ini plastik apa kaca ya kayak tebel gitu tebel gitu terus ada jinjingnya gitu ya yang bikin makin kelihatan estetik teman-teman nih seperti ini cantik banget ya ini ukurannya medium small sama large kalau yang extra large aku masih belum dikasih teman-teman lagi apa nih sekarang udah enggak masa apa belum kalau aku hari ini beberapa hari ini aku enggak masa Oh ya aku mau eh besok Insya Allah aku bakalan upload untuk video foto ya teman-teman sebagai apa ya tanda semangat aja gitu buat aku karena viewersnya udah semakin air lagi ya terus ini aku lanjut buat beberes dapur jadi aku itu seharian full beberapa isi rumahnya teman-teman ngelanjutin vlognya kemarin kalau kemarin aku beresin kamar sama ruang tamu sama teras depan kalau kali ini aku mau beres di bagian dapur kalau untuk di dapur ini aku tuh usahain banget bahkan lap-lap ulang semuanya tuh setiap satu bulan sekali ya teman-teman ini kan kapan hari bulan kemarin udah aku lap-lap terus ini sekarang aku lap-lap lagi aku tata-tata ulang biar awet ya akan sayang banget kalau semisal nggak dirawat barang-barangnya itu baik yang harganya murah ataupun harganya yang lumayan kalau nggak dirawat itu sayang banget ya teman-teman kayak kebuang sia-sia gitu karena kan ini belinya juga dengan usaha keras ya aku pokoknya kalau masalah urusan sama barang-barang itu aku bener-bener perimpen banget kalau bisa itu awet yang lama gitu ya jarang banget barang aku itu ada yang rusak kalau ada yang pecah iya ya teman-teman kayak toples gitu terus gelas itu sering banget pecah yang kesenggol waktu ditaruh di bawah sama mauja kalau dia lagi pas minum susu aku jalan gitu eh tiba-tiba ketendang gitu kemarin itu juga ada toples sayang banget loh toplesnya ketendang kaki aku juga akhirnya dia apa pecah ya pecah tinggal tutupnya aja jadi sama mau jatuh dia kayak asal naruh gitu loh di bagian bawah di teras ya ya udah mau gimana lagi ya teman-teman rumah berarti memang waktunya dibuang sesini aku lanjut ini aku mau revilin kapan hari itu kan aku lagi belanja kebutuhan sedikit banget ya karena waktu hari raya kemarin itu udah belanja banyak banget dan stoknya itu udah masih ada jadi aku bulan ini cuman belanja kebutuhan yang memang bener-bener nggak ada di rumah ini aku mau revilin ya ini aku mau revilin di storage yang kecil ini ya teman-teman teman-teman tadi itu sempet kayak lengket gitu loh catnya kayak belum kering lengket gitu makanya aku bantu pakai penggaris sering kayak gini loh nggak tahu kenapa padahal ini tuh storage booknya itu bener-bener lucu ya cantik gitu imut nanti aku usahin deh ya teman-teman aku kasih linknya ya di dalam terus ini aku juga mau masukin bumbu-bumbu jadi kalau untuk bumbu-bumbu ini aku masih ada stok yang apa ya ketumbar kalau lada itu udah nggak ada terus juga ada garam itu aku ada tiga bungkus yang setengahnya itu mau aku revilin nanti dan ini juga susunya mau jah yang sasetan ini mau aku masukin juga mungkin nanti bakalan pas banget ya bulan depan pas belanja bulanan aku mau beli kayak apa sih penyedap rasa terus lada apalagi ya kunyit kunyit itu juga udah mau habis kalau kunyit itu kan isinya banyak banget ya teman-teman jadi kayak lama gitu habisnya apalagi kayak lada itu juga jarang banget kan makanya dimasakkan ya maksudnya butuhnya tuh cuman sedikit nggak kayak ketumbar penyedap rasa garam itu kan biasanya lebih dari satu teh gitu ya satu teh satu sendok teh terus ini tadi ternyata itu ada yang ketumpahan sama bumbu penyedap rasa dan warna kuning-kuning gitu akhirnya aku cuci sebentar terus aku lap-lap biar nanti tuh nggak apa nggak gampang rusak ya karena kan kayak bercak-bercak gitu dan nggak kotor semuanya nah ini udah selesai aku masukin ini juga ada sisal white white coffee ini udah lama banget ya beberapa bulan yang lalu dan masih ada karena aku juga jarang ngopi sih ya kalau pengen aja ya teman-teman aku biasanya kalau uluak white coffee itu itu aku aku seduh sedikit sama air panas sama susu kental manis habis itu dikasih es batu sama air itu asli rasanya enak banget loh teman-teman hampir sama yang dijual yang kayak kopi es kopi-kopi di apaan sih di stun-stun gitu ya rasanya tuh hampir sama terus ini aku lanjut aku mau nge-refillin garam sama penyedap rasa ya yang bagian lama aku keluarin dulu terus yang mau aku masukin yang baru itu aku masukin dulu nanti aku aku timpa sama penyedap rasa yang lama Nah itu ada mau ya diambil-ambil bumbu pecel ini bumbu pecel itu juga alhamdulillah dapet dari endorse Instagram teman-teman kemarin dapet berapa page ya lima atau enam gitu ini sisa satu karena yang dua juga aku kasihkan ke ibu terus yang sisanya itu kemarin waktu puasa habis ya kalau lagi sahur terus kalau kehabisan laut apa-apa simple banget ya teman-teman cuman pakai bumbu pecel habis itu bikin telur udah deh selesai gitu aja nah ini semua kayak tempat bumbunya aku pindahin di atasnya mesin cuci aku tuh mau rencana ini ya teman-teman mau rencana ganti wall sticker yang ada di meja dapur ini ini semuanya di wall sticker ya terus kalau bagian dindingnya ini di wall foam karena bawa bawaan dari perumahan itu warnanya kayak kurang menarik ya teman-teman kayak kurang menarik kayak kalau mau dikasih aksesoris aksesoris kayak gini tuh kayak nggak pas gitu warnanya kayak makin gelap nggak bikin luas dapurnya terus ini aku juga mau pular-kularin semua yang ada di rak tingkat ini di rak tingkat ini juga nanti Insya Allah dah ya bakalan aku usahain teman-teman aku bakalan cantumin di siling karena kepanar itu aku kan ini bikin videonya di tiktok juga ya itu banyak yang beli loh alhamdulillah ya aku seneng banget ini harganya berapa ya 100ribuan teman-teman tapi ini kualitasnya bagus kamu bisa pasang sendiri loh ini kayunya bisa pasang sendiri terus muat banyak karena dia tuh sampai tiga tingkat kayak gini perkara nanti mau diisi apa itu sesuai request dan sesuai kebutuhan masing-masing ya kadang ada juga yang saus-saus itu ditaruh juga di bagian rak tingkat ini terus ini kalau untuk silikon sutil silikon ini alhamdulillah sampai sekarang aman sentosa awet ya teman-teman ini ini kan dari dulu ya dari pas awal-awal buminya sutil silikon satu set itu ya makanya aku tuh beli juga dulu tuh beli itu masih harga 300an sekarang harganya udah meriah udah murah meriah ya teman-teman udah banyak yang terjangkau terus ini aku lanjut udah kulap-lapin semuanya di bagian bawah rak terus yang lainnya udah kulapin terus aku tata ulang lagi nah ini juga ada bagian persausan aku tuh ragu-ragu ya mau simpan di kulkas ada yang bilang boleh ada yang bilang nggak boleh jadi ya udahlah ditaruh di suhu ruang aja ya biar gampang juga sih ya karena ini aku saus persausannya ini yang sering dipakai juga buat masak kayak kecap saus tomat saus sambal kecap apa sih kecap apa ya kecap asin tah apa gitu ya pokoknya ada terus sauri saus tiram itu juga juga ada ya teman-teman aku punya juga karena itu memang buat masa tuh sini aku tuh rak putarnya ini rak putarnya asli berfaedah banget ya tergantung sama kebutuhan masing-masing mau dipakai buat apa ini aku mau lap lap karena memang kotor terkena sama debu padahal itu tertutup ya teman-teman bisa debunya tuh lho kadang bikin gimana gitu ya mau ditutup pakai kain nanti riwah malah kayak kelihatan rame gitu terus ini aku juga lap lap aku kasih taf cairan pembersih ya biar bersih karena sebenarnya tuh ini tuh banyak nodanya teman-teman kayak semisal suami habis belanja sarapan gitu ya kayak bahannya kuah-kuah gitu ditaruh di sini tuh udah lengket banget warnanya udah susah banget dihilangin terus ini aku lanjut aku mau ngerakit rak putarnya ini tuh dulu ceritanya rak putar itu aku tuh ngeliat vlognya Chelsea Olivia ya teman-teman nah disiap dia tuh punya kayak gini di rak putar ini dan bisa berfaedah banget diisiin kayak persahawasan gitu selesli gitu semuanya taruh di sini aku lihat di shopee adalah nemu ya dan memang bener-bener berfaedah banget ya karena dia juga bisa tingkat dua habis itu juga bisa diputar jadi kayak enak aja gitu ya teman-teman cuman kalau untuk yang di bagian bawah dia enggak besar ya jadi yang kecil-kecil gitu masuknya tapi enggak papa ya karena ini memang bener-bener berfaedah banget kalau untuk yang punya kulkas dua pintu empat pintu ini bisa masuk di kulkas ya mau diisi apa-apa gitu terus ini udah selesai ini rak lacingnya udah aku kembalikan lagi sama kayak bumbu-bumbu itu aku lap-lap aku taruh di atasnya ya karena memang masih nggak ada tempatnya nah ini ada toples isinya itu gula halus udah dikerubungin semut banget akhirnya aku taruh aja udah aku mau cuci abis ini ya teman-teman itu aku buka dulu tutupnya biar semutnya itu keluar dulu ya sebelum aku eksekusi nanti toplesnya terus ini aku juga udah selesai lap-lapnya jadi ini cucian numpuk untuk lap-lap ya teman-teman lap-lap kotor ini nggak tahu sih ya nanti aku mau minta tolong sama suami aja udah ya buat buat cuci lap-lapnya ini terus ini juga keset di kamar mandi udah basah terus aku taruh aja nanti biasanya sih suami yang nyuci-nyuci ya karena ini pekerjaan semuanya tuh dibagi rata ya teman-teman yang nggak rata-rata juga sih pokoknya dibagi saling kerjasama gitu misal aku capek ya suami kalau suami capek ya aku malah kita seringnya tuh berdua sama-sama berberes rumah terus ini aku mau natain di arah sisipnya ini semakin banyak sih isinya makanya tuh kayak miring-miring gitu terus ini aku juga masukin belanja yang kemarin jadi aku tuh beli pembalut sama beberapa kayak itu ya nunya minuman gitu terus Mimmy akhirnya aku taruh di box yang paling bawah sendiri terus ini akan bagian atas ini isinya cuman pembalut aja udah sih gini aja ya ini aku ambil tutupnya karena di pake mau jamainan di dalam rumah nah ini dia teman-teman ini dia yang aku bilang kenapa di dapur itu berantakan jadi berantakan full ke durs itu Alhamdulillah semuanya ini full endorse ya teman-teman palingan yang aku beli sendiri itu cuman air fryer aja ya air fryer yang pink itu yang dari meko udah sih itu aja ya teman-teman lainnya ini Alhamdulillah full endorse ya Masya Alhamdulillah ya ternyata rezeki aku tuh lebih banyak di Instagram tapi tetep aku di YouTube itu tetep pengen semangat banget ya teman-teman tetep pengen membangun channel aku ini biar semakin berkembang ya semoga aja ya bismillah amin ya Allah pokoknya aku target itu kalau bisa itu target kalau bisa itu aku ya viewersnya minimal 10.000 gitu ya teman-teman kalau rezeki nya ya barangkali bisa sampai 100.000 mimpi nggak ya mimpi nggak gak apa-apa udah ya diucapin aja karena ucapan itu adalah doa ya teman-teman aku juga berdoa juga semua teman-teman yang youtuber pemula semoga bisa cepat dimonetisasi yang paling pertama kan yang penting dimonetisasi dulu ya habis itu kalau udah barulah itu ya teman-teman ngoyo ya buat ngumpulin dolarnya itu tapi Alhamdulillah kan ya walaupun apa viewersnya dikit kan kita tetep digaji ya teman-teman cuman ya kalau pingin dapat gaji yang besar viewersnya juga harus lebih banyak lagi semangat ya teman-teman dan aku juga ucapin lagi-lagi terima kasih buat teman-teman yang udah follow aku subscribe aku ya subscribe aku like kalau nggak komen juga nggak apa-apa ya teman-teman yang aku butuhkan itu banyak-banyak dukungan dari like nya juga terus ditontonin sampai akhir habis itu di-share juga videonya aku sih rencana ya ini ini kan aku ada topless kalista itu masih grass banget ya belum aku pakai sama sekali teman-teman terus juga ada produk lainnya dari endorse yang belum aku pakai sama sekali aku insya Allah ya teman-teman insya Allah kalau aku ada rezeki lebih nanti kalau di 5000 atau 6000 subscriber aku bakalan bagi-bagi giveaway ya dan ini untuk pertama kalinya aku bagi-bagi giveaway ya teman-teman bukan karena gimana ya sebagai tanda ucapan dan terima kasih aku ke teman-teman semua yang udah dukung aku dan support aku selama ini aku terima kasih banyak ya pokoknya aku doain semoga segala urusannya rezekinya tuh dilancarkan semuanya pokoknya yang terbaik ya amin kalau untuk giveaway nya nanti aku nggak tahu ya teman-teman apa aja sambil berjalannya waktu ya entah itu nanti saldo sopipe ya ke biar lebih enak gitu ya terus kalau untuk barang nanti aku nggak tahu sih barangnya tuh apa-apa lagi pokoknya aku usahain apa ya ya nanti dah ya nanti dah lah ya ini kan juga masih berapa subscribernya semoga aja bisa cepet naik ya teman-teman pokoknya insya Allah kalau subscribernya bisa sampai 5000 atau 6000 insya Allah nanti aku bakalan ngadain giveaway ya tontonin aja nanti di setiap videonya barangkali aku juga ngebahas untuk rulesnya rules rulesnya untuk caranya gimana biar dapetin giveaway nya ya teman-teman nah ini lanjut bisa dilihat sendiri ya ini tuh full kerdus kayak gini jadi aku tuh makin lama kayak makin stress gitu kan ngelihat tumpukan kerdus kayak gini ya teman-teman kayak nggak nyaman gitu ya kenapa seberantakan ini aku sama suami itu bener-bener nggak suka rumah yang berantakan rumah yang penuh barang itu bener-bener saya nggak suka jadi ini aku akhirnya kerdusnya itu aku apa ya aku lepas-lepasin kayak gini ya teman-teman terus kalau untuk gabusnya aku jadiin ke satu di tempat oven itu ya karena kan yang pokok oven itu lumayan besar ya teman-teman ini kenapa nggak aku buang ini tuh alasannya tuh menurut aku relevant teman-teman ya teman-teman menurut aku tuh logika banget gitu ya karena ini kan aku Alhamdulillah kan semuanya Masya Allah endorse ya jadi setiap tahun itu kan selalu update dengan produk-produk yang baru ya teman-teman barang elektrok ini aku sudah sangat yakin karena kemarin aja udah launching juga produk yang baru barangkali ya teman-teman mau aku jual lagi kan nggak ada yang tahu ya barangkali nanti kalau aku mau jual lagi kalau ada boxnya gini kan pastinya yang beli tuh lebih seneng ya apalagi juga ada kerdusnya kayak ada apa gabusnya kayak gitu pasti seneng banget makanya ini aku usahain gimana caranya aku nggak ngebuang ya teman-teman makanya ini aku buka-buka kayak gitu terus ini juga ada di dus-dus ini tuh dulu banget sih awal-awal makanya ini ada ditumpukan yang di bagian bawah jadi kayak banyak bubble wrap gitu nah pikirku dulu itu aku nyimpen ini barangkali ya aku mau aku mau kirim barang itu butuh bubble wrap lah sambil aku pikir-pikir aduh nggak usah udah ya dibuang aja daripada menu-menuhin entah bubble wrap juga berapa ya teman-teman dan lagi kan nanti juga ada paketan lagi pasti ada bubble wrapnya lagi ini tuh karena dulu itu sempat selama aku tuh ngirim ban ya ban sepeda motornya tuh ke Kalimantan atau gimana jadi kita itu kebingungan bubble wrap sedangkan dari dulu aku beberapa selalu dibuang nah semenjak kejadian itu makanya aku ada inisiatif gua simpan bubble wrap tapi lama-kelamaan ternyata semakin menupuk malah bikin puyeng ya teman-teman akhirnya ya udahlah buang aja ya semisal nanti butuh bubble wrap bisa untuk paketan yang baru datang lagi atau bisa beli gitu ya teman-teman terus ini aku sampai sambil pilah-pilah sekiranya yang bener-bener udah nggak dipakai lagi tuh harus aku buang ya nggak perlu ditantan buat disimpan-simpan lagi karena bakal semakin bikin sampah numpuk ya teman-teman bakalan bikin rumah ini kelihatan berantakan gudang itu penting banget ya bener-bener penting banget ya Allah pokoknya kalau besok aku ada rumah gitu ya aku pingin banget kalau ada gudangnya gitu ya teman-teman amin Allah Bismillah ya disolawatin habis itu ini aku lanjut ini tuh ada kain kan di dus ini ada kain terus ada ada apa sih lampu-lampu gitu loh teman-teman lampu yang panjang apa namanya ya pokoknya lampu yang panjang-panjang banget itu yang yang kelap-kelip itu juga ada kan aku punya dua yang satunya full putih satunya itu warna-warni ini kalau aku buang itu sayang banget ya sayang banget karena memang masih bisa dipakai walaupun harganya murah banget kalau ini saya perlu aku simpan ya terus ini mau Zain itu mau Zain dia pakai pampers ya aku gantiin tadi tuh teman-teman karena dia agak gatel-gatel gitu jadi aku gantiin dia pakai pampers ini dia cuman pakai kaos dalam aja karena memang cuacanya lagi panas banget ya terus ini aku sambil buka-buka lagi kerdusnya yang udah nggak ada label nggak ada brandnya udah aku buang aja ini sama kerdusnya ya teman-teman terus ini aku mau pindahin lagi yang kain-kain sama lampu-lampu tadi ke kerdus yang lebih tinggi biar muat di barang-barang yang lain Oh ya aku tuh mau tanya sama teman-teman teman-teman kalau teman-teman itu punya kerdus-kerdus itu disimpan dimana ya kayak abis beli-beli gitu disimpan dimana ya teman-teman apa disimpinnya di gudang apa kayak gimana apa langsung dibuang karena kayak PR banget gitu ya entahlah ya tapi ini aku nggak kerasa sih kalau abis ini tuh bakalan selesai ini tuh aku dua jaman loh teman-teman ini aku dua jaman buat beberes sisa-sisa kerdus dari barang-barang ya sisa kerdus dari barang kalau untuk beberes yang bagian dapur tadi itu sekitar setengah jaman makanya ini aku cepetin ya cepetin videonya biar nggak terlalu panjang banget durasinya padahal ini juga masih panjang sih ya tapi nggak papa ya buat kenang-kenangan ya teman-teman selain untuk adsense kan ini video YouTube itu buat kenang-kenangan apalagi aku bikinnya ini kayak daily vlog itu kan buat kenang-kenangan waktu aku anakku masih kecil waktu aku masih merintis karir waktu aku gini gitu ya pokoknya ya begitulah ya dibikin memori aja nah ini mau jadi tuh haus akhirnya aku ambilin terus ini juga kemarin ada barang baru lagi yang datang ya oven itu juga ada di ruang tamu tadi itu bungkusnya untung aku ingat langsung aja aku buka ya kalau untuk kartu garansinya semuanya aku simpan teman-teman terus ini juga ada alamat-alamat ya alamat-alamat data pribadi nomor telepon HP semuanya itu aku aku gunting-gunting karena itu juga privasi ya teman-teman takutnya itu nanti bocor atau gimana terus ini juga untuk garansi aku masukin jadi satu disini nah ini aku mau sobek-sobek itu sobek-sobek surat kontrak aku kapan hari yang aku kena penalti sama salah satu brand ya akhirnya aku harus membayar dan bayarnya itu menurut aku udah lumayan tapi yaudahlah nggak apa-apa ya belum rezeki nya ya teman-teman karena memang yang memutuskan kontrak itu dari pihaknya aku tapi nggak nggak apa-apa lah ya terus ini lanjut aku ini minta tolong sama mauja karena dari tadi tuh dia bilang mana sampah mana sampah karena dia mau bantuin buat buang sampah ya teman-teman biar dia itu ada aktivitasnya gitu ya seneng banget deh kalau dia disuruh kayak gitu terus ini untuk gabus-gabusnya aku jadikan di satu aku nah ini ada matras ya matras mainannya mauja kan aku bingung itu ya gimana udah nggak dipakai masa dikasihkan ke orang barangkali mauja nanti punya adik lagi bingung ya teman-teman pokoknya kalau terlalu banyak barang gitu bener-bener nggak nyaman terus tadi tuh ini kulkasnya juga mau aku geser ya karena kan ini nanti bakalan aku selipin untuk kedus-kedus bekasnya jadi ini meja makan aku geser dan kamar di kamar di selaminya aku itu aku tutup ya jadi nggak ada ventilasinya kasihan nanti biar pakai kipas aja kalau semisal gerah terus ini juga aku geserin kulkasnya aku matikan sebentar karena takut kesetum ya aku kapan hari pernah kesetum loh kesetum kulkas nah ini akhirnya di aku taruh di samping ya untuk kerdus yang aku udah bukain terus itu akhirnya kayak bungkus dari supra yang satu set terus bungkus dari food apa tempatnya makanan itu aku buang aja udah itu kayaknya nggak bakalan aku jual deh Insyaallah nggak bakalan aku jual kalaupun kalaupun aku nggak pakai nanti mungkin bakalan aku kasih ke siapa gitu ya terutama ya saudara dulu habis itu orang lain gitu nah ini kenapa masih ada tumpukan kayak gini ya teman-teman ini akhirnya aku tata ulang dan ini udah selesai karena kalau aku videoin tuh semakin panjang ya terus ini akhirnya ditumpuk lagi aduh tapi aku kalau ngeliat gini udah alhamdulillah sih ya seenggaknya nggak seberantakan seperti yang di awal tadi ya teman-teman kalau kayak gini kan jauh lebih rapi ya walaupun masih ya lumayan lah ya kayak ada kedus-kedus kayak gini nggak apa-apa udah ya ini nanti aku bakal rembu udah sama suami sekiranya tuh enaknya ditaruh dimana untuk lipatan-lipatan kerdus sama tempat gabus itu ya teman-teman nanti udah ya aku rembu sama suami barangkali mau ditaruh dimana kayak gitu ya biar nggak di dapur atau gimana gitu terus ini 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 akhirnya aku selotip aja ya kayak sisa-sisa yang bener-bener kepake sayang banget ya mau dibuang itu sayang banget karena ini tuh juga masih bagus barangnya dan masih butuh ya teman-teman tapi entah betulnya kapan nah ini udah selesai aku natain lanjut ini untuk meja makannya ini aku lap-lap lagi ya mau aku sapu-sapu soalnya itu ada mixer juga itu belum aku bersihin dari kapan hari aku bikin ya ini juga jangan salvo kursinya sudah mburat dulu nah ini udah selesai ya teman-teman sekian dulu ya Makasih ya udah nonton video sampai akhir Assalamualaikum Assalamualaikum